Aku merasa mendengar suara yang mengerikan Wow, orang mendengar suara voice note Halo teman-teman, kembali di channel Alimjoy Oke teman-teman, kali kita bakal bacain chest horror berjudul Kuburan, Opin, dan Ipin teman-teman So, yang belum menonton cita fiktif, cita karangan Jadi kita bisa ngerasain berin barang Dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisi guys Video kuburan Opin, Ipin ini lagi viral teman-teman Dimana kuburan ini ditemukan di negara kita yaitu Indonesia teman-teman Banyak teori konspirasi bermunculan Ya, banyak yang beranggapan kalau kuburan Opin, Ipin itu Dan animasi Opin, Ipin diambil dari kisah nyata teman-teman Oh my god, ternyata Opin, Ipin itu sudah meninggal dunia teman-teman Oke oke Wow, kalau itu benar terjadi Benar-benar mengerikan ya Dimana animasi Opin, Ipin itu banyak hiburannya Dan seru banget kalau kita tonton teman-teman Nggak cuma anak kecil yang suka Tapi orang dewasa juga suka nonton Opin, Ipin ya Oke 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 Kita langsung aja bacain chat horornya teman-teman So, langsung aja kita baca chat horor kuburan Opin dan Ipin teman-teman Siap rinding bareng Oke teman-teman, kita udah di chat WA-nya So, langsung aja kita baca bareng-bareng Oke disini ada kontak yang bernama Tora teman-teman Tora? Aku mau tanya Tanya apa Raga? Video kuburan Opin, Ipin yang lagi viral di TikTok itu Bener kah? Oke jelas disini adalah percakapan Tora dengan Raga teman-teman Menurut kamu gimana? Bener nggak? Oke, mereka membahas video yang lagi viral ya Menurut aku benar Soalnya kuburan itu ada di makam kampung sebelah Kamu serius? Serius? Emang adanya kuburan itu? Oke Tora lebih tahu ya Terimpa Raga Kuburan itu bukan di negara Malaysia Tapi di negara kita Indonesia Aku baru tahu Jadi Kamu sudah tahu dong Keluarga Opin, Ipin yang meninggal Dunia Oke Mereka menceritakan kisahnya si Opin, Ipin ya Tahu Cuman warga disini Nggak berani cerita ke publik Ntar jadi heboh Wow Jadi Benar Keluarga Upin, Ipin meninggal Karena kecelakaan ya? Apakah benar? Benar Wow Benar teman Kecelakaannya keluarga Upin, Ipin Kata orang sebelum pergi ke rumah Opah Ada hal yang janggal Hal janggal gimana? Kata orang sebelum pergi ke rumah Opah Ada iblis duduk di atas mobil keluarga Upin, Ipin Yang benar kamu, Tora Kamu nggak bohong kan? Wow Ternyata ada iblis teman-teman Di atas mobilnya keluarga Upin, Ipin Serius? Kamu jangan kasih tahu siapa-siapa soal hal ini? Apa Buktinya? Kamu lihat ini Oke Si Tora ngirim foto Dan ini adalah Ya kecelakaannya mobil Upin, Ipin ya Dan disitu Ada lingkaran merah Dan seperti melayang gitu teman-teman Itu apa? Yang melayang di langit Ada sosok Sesuatu Bisa jadi itu penampakan dari iblis Oke Katanya Tora itu sosok Sesosok iblis ya Sekarang rumah Opah sepi Oke ini rumah Opah Wow Benar teman-teman Rumah Opah itu sama seperti Yang ada di animasi Upin, Ipin ya Jelas Catnya warna hijau Dan bentuk warna Ya bentuk Bentuk rumahnya itu sama Rumahnya Sama di animasi Upin, Ipin Jadi kejadian kecelakaan keluarga Upin, Ipin Rumah Opah sepi Gak ada yang tinggal di rumah Opah Jadi bener dong Kalau animasi Upin, Ipin diambil dari kisah nyata Bisa juga Seperti itu Aku masih punya foto Upin, Ipin semasa hidupnya Wow Serius Kamu punya fotonya? Punya? Mereka emang kembar Oke Ini Raga Wow Ini teman-teman Foto Upin, Ipin Semasa dia masih hidup Oh my God Lucu banget sih Lucu banget Mereka berdua Sama ya Upin, Ipin itu Kepalanya botak Teman-teman Sedangkan Upin masih ada rambutnya Itu foto lama banget Terus Kak Ros Bener kah Selama dari Kecelakaan Kata orang-orang Di media sosial Kalau Kak Ros Masih hidup Yah Kak Ros Masih hidup Oke Dari kejadian itu Kak Ros Tiba-tiba hilang Hilang gimana Aku kurang tahu Tiba-tiba Menghilang aja Wow Ternyata Kak Ros Masih hidup Teman-teman Entah dimana Keberadaan Kak Ros Sekarang Kamu Punya foto Kuburan Upin, Ipin Apakah Torah punya? Ada Tapi aku masih penasaran Sama rumah iblis itu Emang Rumah iblis itu Ada Dimana Torah? Rumah iblis itu Ada di bukit Kampung Gita Orang bilang Dengan sebutan Bukit Terlarang Apa Warga Kita Tidak ada yang Berani Datang ke Bukit itu Tidak ada yang berani Bukit itu Benar-benar Terlarang Tapi Warga yakin Kalau keluarga Upin, Ipin Meninggal karena Iblis Yang tinggal di Bukit terlarang itu Oke Jadi Keluarga Upin, Ipin Masih ada Kaitannya dengan Iblis ini Bisa jadi ini Ula Iblis Sebelum kejadian Kecelakaan itu Iblis itu Duduk di atas Mobil keluarga Upin, Ipin Serem banget Serem banget Tora Ini kuburan Upin dan Ipin Oke jelas Ini adalah Kuburan Upin dan Ipin Temen Wow Dan katanya Katanya si Tora itu Ada kejadian Aneh Di atas Mobilnya Upin, Ipin Mereka Meninggal Beda tahun Upin Di tahun 1995 Ipin Di tahun 1996 Kenapa Meninggalnya Beda tahun Iya teman-teman Kenapa Meninggalnya Beda tahun Upin Meninggal Di tempat Oke Meninggalnya Bersama Ayah Dan Ibunya Oke Jadi Beda tahun Sedangkan Ipin Dan Karos Itu Belum Meninggal Masih Koma Berselang Berapa Bulan Ipin Juga Meninggal Dunia Hanya Kak Ros Yang Masih Hidup Dan Selamat Terus Cerita Ini Masih Upin Itu Karangan Dari Siapa Oke Siapa Yang Ngarang Itu Semua Karangan Atau Hayalan Opa 10 Tahun Yang Lalu Kasian Opa Iya Ini Video Yang Viral Di Tiktok Semuanya Jelas Ternyata Itu Hanya Karangan Si Opa Oke Ini Video Viral Jelas Jelas Kuburannya Upin Dan Ipin Dan Disini Beda Beda Tahun Ya Teman Upin Upin Tahun 1995 Sedangkan Ipin Di Tahun 1996 Astaga Aku Baru Tahu Sekarang Pantas Upin Dan Ipin Gak Pernah Besar Di Animasinya Ya Bener Banget Teman Karena Sebenernya Upin Dan Ipin Meninggal Dunia Bener Kata Kamu Raga Aku Penasaran Sama Bukit Telarang Itu Oke Si Tora Penasaran Sama Bukit Itu Oke Tora Masih Mengetik Banyak Orang Bilang Bukit Itu Tempat Rumah Iblis Yang Membuat Keluarga Upin Ipin Kesilakan Saat Pergi Kerumah Opah Lebih Baik Jangan Kesana Dih Tora Aku Mau Kesana Jangan Tora Sekarang Sudah Jam 10 Malam Oke Disini Chatnya Jam 22 17 Ya Jam 10 Malam Lewat Jangan Kesana Aku Penasaran Banget Udah Tenang Aja Gak Ada Apa Apa Kok Aku Baik Baik Saja Aku Pergi Dulu Wow Si Tora Nekat Jangan Tora Jangan Tora Balas Tora Tora Balas Tora Wow Si Tora Nekat Taman Pergi Ke Bukit Terlarang Itu Dimana Bukit Itu Ada Iblis Yang Menyeramkan Dan Iblis Itu Telah Mencelakai Keluarga Dari Upin Dan Ipin Oke Pindah Ke chat Ke Roxy Roxy Si Tora Tora Kenapa Tora Pergi Ke Bukit Terlarang Kamu Serius Serius Gimana Nih Wow Coba Kamu Bujuk Dia Agar Renggak Ke Bukit Terlarang Itu Bukit Itu Tempat Wilayah Iblis Yang Jahat Yang Banyak Memakan Korban Oh My God Oh My God Iya Roxy Aku Coba Bujuk Si Tora Oke Semoga Berhasil Membujuk Si Tora Teman Semoga Dia Tidak Kesana Oke Tora Chat Aku Sudah Sampai Di Bukit Terlarang Wow Bener Bener Tora Nekat Banget Teman Tora Jangan Cepet Pulang Asli Si Tora Nekat Banget Aku Ngerasa Mendengar Suara Yang Mengerikan Wow Tora Mendengar Suara Voice Note Wow Suaranya Mengerikan Banget Teman Itu Suara Apa Tora Kok Mengerikan Banget Suaranya Aku Juga Gak Tau Oke Di Bukit Ini Banyak Rumah Tapi Rumahnya Banyak Kosong Jangan Masuk Tora Ayo Cepet Pulang Si Tora Sepertinya Tetap Gak Mau Pulang Teman Dia Tetap Nekat Ini Rumahnya Besar Banget Oke Dia Ngeliat Rumah Yang Besar Wow Rumahnya Itu Seperti Rumah Tua Teman Oke Dan Menyeramkan Banget Si Menyeramkan Seperti Rumah Gak Terpakai Teman Jangan Masuk Aku Akan Masuk Rumah Itu Oke Please Jangan Masuk Tora Aku Masih Penasaran Sosok Iblis Yang Membuat Celaka Keluarga Upin Dan Ipin Jangan Tora Jangan Aku Banyak Melihat Pohon Natal Di Rumah Ini Hah Pohon Natal Oke Sitorang Lihat Pohon Natal Iya Aku Melihat Seseorang Wow Seseorang Itu Memiliki Tanduk Di atas Kepalanya Oh my god Itu pasti Iblis Iblis Yang tinggal Di Bukit Terlarang Itu Wow Serem Oke Jelas Itu Iblis Karena Iblis Memiliki Tanduk Lari Lari Tora Cepat Lari Tolong Aku Raga Wow Iblis Itu Mengerikan Dia Mulai Mendekati Ke Aku Raga Tolong Wow Wow Teman Si Tora Dia ketakutan Oke Ini video Dari Tora Wow Itu Iblis Wow Wow Tidak Hilang Wow Serem Banget Wow Suaranya Jelas Itu Suara Dari Iblis Dan Wajahnya Itu Serem Banget Itu Iblis Yang Jahat Tora Cepat Lari Tora Balas Kamu Kenapa Tora Wow Tidak Dibat Sama Si Tora Oke Pindah Ke chat Roxy Roxy Tora Bertemu Iblis Di bukit Terlarang Itu Nomor Tora Tidak Bisa Dihubungin Apa Apa yang terjadi Sama Tora Jelas Tora Itu Jelas Tora Bertemu Dengan Iblis Ya Sudah Aku Bakal Menuju Ke Bukit Telarang Itu Kamu Sendirian Roxy Ya Aku Sendiri Oh My God Dia Sendirian Warga Enggak Akan Ada Yang Berani Datang Ke Bukit Telarang Itu Karena Iblis Itu Suka Membuat Celaka Manusia Oh My God Terutama Keluarga Upin Dan Ipin Hati Hati Roxy Ya Raga Jadi Roxy Bakal Sendirian Ke Bukit Telarang Itu Untuk Menolong Si Tora Saat Aku Masuk Bukit Telarang Ini Oke Apa yang Terjadi Aku Melihat Dua Mata Merah Yang Mengerikan Huh Mengerikan Banget Apa Jangan Itu Iblisnya Juga Mungkin Iblisnya Gak Cuma Satu Tapi Banyak Itu Pasti Pasukan Iblis Oke Jadi Itu Seperti Pasukannya Aku Sudah Lari Melewati Jalur Lain Oke Si Roxy Mengindar Ke Iblis Itu Yang Menjaga Saat Masuk Bukit Telarang Ini Banyak Suara Yang Mengerikan Lebih Baik Kembali Pulang Saja Aku Khawatir Sama Kamu Roxy Aku Kasian Sama Torah Aku Bakal Berusaha Menyelamatkan Torah Jadi Kamu Sudah Tahu Cerita Soal Keluarga Upin Ipin Ya Apakah Roxy Tahu Sudah Tahu Aku sudah Tahu Lama Kuburan Upin Ipin Itu Oke Jadi Di sini Roxy Tahu Tentang Kuburan Itu Aku Melihat Rumah Di Sini Torah Masuk Di Dalam Rumah Besar Baiklah Aku Bakal Masuk Rumah Itu Hati Hati Roxy Di Dalam Rumah Itu Ada Iblis Yang Jahat Aku Tidak Melihatnya Di Sini Banyak Pohon Natal Oke Di Sini Roxy Sudah Masuk Rumah Itu Ya Rumah Yang Besar Itu Aku Cuma Melihat Banyak Cairan Hitam Cairan Warna Hitam Cairan Itu Ada Di Atas Atap Rumah Oke Jadi Roxy Itu Melihat Cairan Hitam Cairan Hitam Dan Cairan Hitam Itu Menuju Ke Atap Rumah Itu Ya Wow Kenapa Aku Agak Gugup Saat Melihat Cairan Itu Jangan Jangan Tora Ditarik Kedalam Atas Atap Rumah Itu Mungkin Aja Aku Aku Tora Tora Lebih Baik Jangan Keluar Roxy Itu Pasti Iblis Jahat Aku Harus Keluar Lebih Baik Bersembunyi Saja Saja Oke Benar Kata Raga Aku Sudah Keluar Rumah Tapi Tidak Ada Apa Dimana Tora Disini Roxy Masih Mencari Tora Pasti Tora Disembunyikan Oleh Iblis Itu Iya Roxy Astaga Aku Melihat Iblis Itu Raga Wow Si Roxy Melihat Iblis Iblis Itu Menjadi Raksasa Oh My God Wow Wow Itu Besar Banget Iblis Dan Tanduk Nya Seperti Jongkok Gitu Teman Di Atas Atap Rumah Iblis Itu Di Atas Atap Rumah Pasti Tora Sudah Dimakan Oleh Iblis Itu Lari Roxy Cepat Lari Iblis Itu Bisa Menghilang Wow Iblis Bisa Menghilang Oh My God Iblis Itu Pindah Ke Atap Lain Wow Jadi Iblis Ini Bisa Menghilang Dan Bener Bener Mengerikan Banget Oh My God Mengerikan Banget Teman Ayo Cepat Lari Roxy Ayo Cepat Lari Jangan Diam Saja Roxy Balas Roxy Roxy Kamu Kenapa Roxy Oke Tolong Aku Raga Oh My God Oke Video Dari Roxy Roxy Minta Tolong Ya Wow Siapa Siapa Dini Wow Itu Iblisnya Dia Tertawa Wow Bisa Menghilang Teman Wow Hilang Lagi Wow Suaranya Menggerikan Banget Teman Roxy Kamu Tidak Apa Apa Kan Roxy Ayo Balas Roxy Roxy Kamu Kenapa Roxy Oh My God Nomornya Roxy Tidak Tidak Teman Centang Satu Tora Dan Roxy Telah Dimakan Oleh Iblis Keluarga Upin Ipin Kecelakaan Karena Iblis Yang Jahat Ternyata Kecelakaan Dari Keluarga Upin Ipin Ini Dikarenakan Iblis Ini Dan Sebelumnya Iblis Itu Ada Di Atas Mobilnya Upin Ipin Dan Kuburan Upin Ipin Itu Ternyata Di Kisah Ini Benar Benar Nyata Karena Animasi Upin Ipin Itu Diambil Dari Kisah Nyata Wow Dari Kejadian Itu Atau Kecelakaan Itu Yang Selamat Adalah Kak Roxy Upin Dan Ipin Meninggalnya Beda Tahun Karena Ipin Saat Kecelakaan Itu Masih Koma Bersama Kak Ros Dan Ipin Akhirnya Meninggal Di Dunia Juga Sedangkan Kak Ros Tiba-tiba Hilang Gitu Aja Komen Tanpa Ada Kabar Atau Informasi Dari Kak Ros Karena Setelah Kak Ros Sehat Atau Selamat Dia Langsung Menghilang Komen Oh My God Dan Opah Terus Menghayal Mengarang Kalau Upin Ipin Ini Masih Hidun Komen Dan Itu Adalah Hayalan Opah Di Masa 10 Tahun Yang Lalu Wow Cerita Yang Menarik Dan Menegangkan Oke Oke Mungkin Gitu Aja Video Kali Ini Jangan lupa Like Dan Subscribe Di Di Bawah Gualib Bye